ini ya teman-teman kerupuk yang tadi saya oven itu sekarang ini kayaknya udah kering udah ini juga bisa di goreng ini saya udah saya matiin aja ya enggak mau sampai kering-kering banget karena saya mau angin-anginin aja karena kalau saya pakai oven terus ini buat ngeringin waduh listriknya yang mahal ya jadi saya matiin aja ini udah udah lumayan lah ini sebenarnya udah bisa di goreng yang lebih kecil ini yang lain mungkin yang agak tebalan atau yang besar itu mungkin masih agak mamel ya jadi nggak papa ini ntar saya mau mencoba kerupuk gendar atau kerupuk nasi buat tanpa fun kitchen ya temen-temen jadi kita tidak usah membuang-buang nasi kalau sisa nasi bisa dikumpulin ditaruh di di kulkas dulu kalau ada tambahan lagi juga bisa di ini jadi kita bisa buat cemilan ini teman bisa buat kerupuk ya jadi kita tidak sampai membuang-buang nasi Assalamualaikum Sahabat Ritavan Kitchen bertemu kembali dengan saya hari ini hari kebetulan hari Jumat ya pagi sekitar jam 7 pagi saya sudah bangun kebetulan lihat di luar cuacana sangat cerah dan kenapa saya bangun pagi temen-temen saya ada sesuatu yang kira-kira saya mau kerjaan kerjakan ya hari ini di sini saya ada nasi ya ini sisa nasi tapi nasi masih bagus ya temen-temen karena biasa kalau kita masak nasi di rice cooker kebetulan nggak habis saya kasih saya taruh di kulkas dan ini saya punya ide untuk membuat kerupuk nasi atau kerupuk gendar atau kerupuk puli tapi biasanya kalau orang di Indonesia itu yang kerupuk gendar atau puli itu biasanya dikasih obat ya tapi di sini saya tidak memakai obat dengan cara saya kumbuin biasa aja dan di sini ada apa aja bahannya di sini saya pakai 6 sendok tepung kanji dan ini bisa dilihat ini ya nasinya nasi satu mangkuk gede dan saya bumbuin di sini ada beberapa siung bawang putih ada garam dan chicken powder kalau temen-temen mau bisa ditambahin dengan terasi atau udang kecil-kecil apa itu udang ebi ya bisa di dikasih tambahan itu biar tambah penambah rasa ya rasanya biar tambah nikmat di sini saya bumbuin ini aja ntar mungkin saya kasih terasi sedikit ya terasi sosnya sedikit dan ini saya mau ulat simak teman-teman jangan sampai ketinggalan video-video saya berikutnya ya dengan cara tekan like komen kalau mau ya teman-teman dan tentu saja subscribe terima kasih ini bumbunya sudah saya ulat halus teman-teman sekarang waktunya saya mencampurkan semua bahan yang ada nasi sama tepung kanji ini dan bumbu yang sudah halus saya masukkan bumbunya ke tepung kanji ini lalu kita bisa tambahkan nasinya ke dalamnya gini lalu kita campur-campur sangat merata ya teman-teman sama kanjinya Oke ini teman-teman bumbu dan tepung kanji dan nasi sudah tercampur dan sekarang saya tambahin sedikit ini ini sos ikan atau terasi ya yang botolan gini saya tambahin sedikit aja ini sama pucuk sendok bebek ya enggak banyak-banyak dan kita bisa tambahin tadi sisa cobek sisa ulekan bumbu tadi ya yang udah saya kasih air sedikit tambahin sedikit lalu campur ke sini kita aduk-aduk lagi sampai merata bumbunya ya ini adonan nasi sama bumbu dan tepung kanji udah tercampur ya teman-teman sekarang saya mau mengukus ini ini saya sudah siapkan kukusan ya teman-teman dan airnya sudah mendidih lalu saya kasih tatakan ya tatakan daun pisang buat mengukus itu adonan oke ini udah saya tuangkan kekukusan adonan nasi tadi kita kukus kira-kira 15-20 menit ya teman-teman oke teman-teman ini udah saya kukus selama 15 menit ya dan kita boleh angkat ini adonan nasi tadi di sini saya juga udah saya siapkan tatakan gini ya eh daun pisang yang kasih saya kasih pastik di drive dan jika saya disini udah siapkan tatakan untuk menjemur atau bisa di oven kalau nggak ada matahari ini kita eh pencetaknya di saat nasi ini masih panas ya teman-teman seperti ini tuh kan ini karena tadi udah ada tepung kanjinya jadi ini udah udah lengket ya udah kayak apa jadi kita tinggal di giniin aja cara mencetaknya atau ntar ini kalau ini kurang bagus yang buat ininya saya kasih aja ntar saya tumbuk-tumbuk sama apa ulekan biar bisa tipis pipih gitu ya karena ini seperti ini terserah mau segede apa bikinnya segede gapan apa segede apa ini nah saya giniin biar pipih lalu dipindahkan ke tatakan yang bisa dibuat penjemuran begitu temen-temen ya ini saya betul sampai habis dulu ini temen-temen ya hasil yang sudah saya pipihkan saya mau jemur di luar takutnya juga kena apa polusi atau debu saya mau masukin di oven aja ntar biar agak kering jadi nggak usah jemur kalau besok kalau ada matahari lagi yang bener-bener udaranya bersih saya bisa keluarin buat tahap oke temen-temen ini saya masukin oven ini ovennya enggak yang bikin masak atau mateng ya ini karena saya buat biar kering aja karena enggak saya os enggak saya jemur di matahari jadi masukin gini aja oke kita bisa dikeluarin dan bisa dijemur di matahari kalau udah agak kering jadi biar enggak sampai berjamur ya ini bisa dilihat yang tadi saya masukin yang pertama ya temen-temen jadi ini saya masukin oven bukan untuk mematangkan tapi buat penjemuran karena saya enggak mau jemur di luar takutnya ada polusi atau debu ya ini udah mulai agak kering nih bisa dibalik lihat sendiri tuh tuh nah sama aja kayak tidak di jemur di bawah matahari ya temen-temen ya ini solusi saya kalau tidak mau menjemur di luar atau di bawah terik matahari bisa masukin udah ada dua ini saya tutup dan ini temen-temen penampakan kerupuk buatan saya yang kemarin udah saya taruh di oven ya sampai kering nggak bener-bener kering tapi setelah ovennya saya off itu pun saya nggak kasih keluar ini kerupuknya jadi masih ada suhu panas atau suhu angetnya dari oven ya ini baru saja saya keluarin udah dari tadi dan saya mau mencoba menggoreng ini kerupuk nasi buatan saya kira-kira bisa mekar atau kira-kira sama-sama bikinan ibu saya di kampung sana ini mengurangi rasa rindu selama pandemi kita belum bisa pulang ya temen-temen terkadang dimanapun kita berada pasti merindukan masakan dari tangan seorang ibu jadi ini saya mau menggorengnya dan bisa merasakan kerupuk bikinan ala ibu saya begitu temen-temen kita mulai mencoba menggorengnya temen-temen kerupuk bikinan Mbak Rita Pan Kijen ini dibalik ya biar mekar ya jadi bisa buat penilan atau lau atau buat menu saat nonton Netflix atau movie ya temen-temen ya ini saya selesai menggoreng dulu ini penampakan kerupuk gendar atau kerupuk puli atau kerupuk nasi buatan saya ya dan ini sudah saya goreng ternyata juga bisa mekar kayak bikinan ibu saya di Indonesia ya temen-temen saya mau mencoba gimana renyahkah dia atau gurihkah dia oke sekarang saya mau mencoba ya temen-temen ini saya coba gimana rasanya bismillahirrahmanirrahim wuuh ternyata kering ya renyah temen-temen gurih asin rasa bawangnya juga terasa cocok buat cemilan enak begitulah temen-temen review makan kerupuk nasi buatan saya kalau kalian suka bisa follow resepnya juga dan tentu saja boleh like comment dan subscribe ya temen-temen terima kasih jangan sampai ketinggalan video-video dari eri tanur atau rita fun kitchen ya temen-temen wassalam bye bye